Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meresmikan 5 mal pelayanan publik di Jawa Timur, salah satunya di Tulungagung. Mal ini diharapkan akan mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. 5 mal pelayanan publik yang diresmikan Menpan RB tersebar di 5 kabupaten kota di Jawa Timur, yakni Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Sampang. Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Caadi Tulungagung mengatakan, mal pelayanan publik atau MPP merupakan salah satu bentuk inovasi dari pemerintah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Karena dalam MPP tersedia ratusan jenis pelayanan perizinan secara terintegrasi di satu lokasi. Di mal ini tidak hanya menyediakan layanan perizinan di lingkungan pemerintah daerah, namun juga berbagai lembaga vertikal seperti kepolisian, imigrasi, kementerian agama, kejasaan, hingga BNN. Kementerian Pan RB mengaku akan terus mendorong kabupaten kota di Indonesia untuk mendirikan mal pelayanan publik. Hingga saat ini tercatat baru 139 kabupaten kota yang memiliki MPP. Padahal di Indonesia memiliki lebih dari 500 kabupaten kota. Kami meresmikan mal pelayanan publik ke 139. Jadi dari 500an kabupaten kota sekarang memang baru 139. Tapi ini bertahap akan tumbuh dan berkembang lagi mal pelayanan publik di Indonesia. Tidak termasuk kemarin, belum lama kami resmikan di Jayapura dan di beberapa tempat lain. Nah, mal pelayanan publik ini saya tadi sampaikan, rupanya adalah bagaimana mengintegrasikan layanan. MPP ini hanya gedung. Mudah-mudahan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan, mempermudah rakyat, mempercepat, ini menjadi misi utama dari diresmikannya mal pelayanan publik. Di Jawa Timur sudah berapa kabupaten? Di Jawa Timur totalnya berapa, Bu, ya? Lebih dari 20 mal pelayanan publik, ya. Pertama memang dulu di Indonesia, di Jawa Timur. Mal pelayanan publik dikat kabupaten pertama, di Jawa Timur, di Banyuwangi, dan sekarang sudah dikembang. Selain kantor mal pelayanan publik, Kementerian PAN-RB juga tengah menguji coba MPP digital di 21 kabupaten kota di Indonesia. Dengan sistem digital, diharapkan akses layanan masyarakat bisa lebih dekat dan cepat. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.